Hasil Liga Voli Korea antara IBK Altos vs Red Sparks berakhir pahit bagi tim Megawati Hangistri CS justru menelan kekalahan setelah duel 3 game, Minggu, 17 Maret 2024. Tampil di kandang IBK Altos, Megawati dan kolega justru tampil sangat buruk di set pertama baik dari segi pertahanan maupun dalam upaya melakukan serangan. Hal itu berlangsung hingga set kedua dan tetap berujung apes. Set ketiga mencoba bangkit lewat pemain pelapis, namun tetap saja Red Sparks harus mengakui keunggulan IBK Altos. Skor kekalahan yang ditelan oleh tim asal Daejeon tersebut yakni 3-0, 25-13, 25-23, 25-23. Jelas hasil ini modal buruk Red Sparks menuju playoff. Jika menilik jalannya pertandingan, Red Sparks mengawali laga dengan start yang cukup buruk. IBK Altos amat on fire dengan skema variasi serangan yang cukup ciamik. Spike keras, blocking, hingga quick dilakukan oleh IBK Altos dan berbuah manis. Apalagi, setter andalan IBK, Pornpun Gue Park yang sempat cedera turut andil. Sementara Red Sparks justru kendur di segi benteng pertahanannya. Meski sudah ada Park Hyemin dan beberapa kali mengganti opsi lain, masih ajek. Defensi Red Sparks tak sekokoh ketika sang Kapten Lee Soyang masih bermain. Memang, dengan tidak adanya Lee, tim asal Daejeon dibuat kerepotan. Tak pelak set pertama Red Sparks kalah telak dari IBK dengan skor 25-12. Lanjut set kedua, Red Sparks mencoba bangkit dan bermain lebih solid. Jajaran middle blocker bekerja dengan baik dalam mendulang poin. Hal itu yang jadi modal Red Sparks bisa meladeni aksi jual-beli serangan dari IBK. Aksi tersebut tersaji hingga skor 14-14, namun IBK berhasil unggul 14-19. Duel sengit terus tersaji hingga poin kritis namun Red Sparks justru melempem. Alhasil Megawati CS kembali menelan kekalahan di set kedua dengan skor 23-25. Di set ketiga, Ko Hejin menurunkan pemain pelapis jadi 1 kejutan. Sebab anak didiknya mampu mendikte jalannya laga meski diwarnai duel sengit. Bahkan pemain pelapis justru bermain lebih gigih dalam menyerang maupun bertahan. Han Song Yi selaku pemain paling senior terus memimpin rekan setimnya. Alhasil keunggulan didapat di set ketiga dengan skor Oktober 13. Di poin kritis, IBK justru berhasil membalik keadaan dengan skor 23-22. Penggawar Red Sparks mencoba mengejar namun upayanya gagal dan IBK menutup kemenangan 25-23. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!